Intro Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Alhamdulillah, setelah 8 hari CokroTV di-hack Akhirnya hari ini kami bisa bicara kembali pada publik Siapapun yang berusaha membungkam kami harus tahu Kami tak akan menyerah Kami akan terus menyuarakan kebenaran Dan sekarang saya akan bicara kembali tentang sebuah kebohongan yang terus diulang-ulang Di hari terakhir sebelum CokroTV di-hack saya sudah mengangkat isu ini Saya bicara soal upaya Kubu Rizik untuk membangun opini publik Soal keterkaitan antara Ferdi Sambo dan KM50 Ini semua berawal dari ceramah Rizik Rizik bicara di markas FPI yang kini sudah berubah singkatan menjadi Front Persaudaran Islam di Petamburan 14 Agustus lalu Dia memang tidak menyebut kata FPI, KM50, Polri, dan Sambo Tapi kita semua tahu bahwa yang dimaksud Rizik adalah hubungan Sambo dengan kasus KM50 Ketika itu Rizik bicara bahwa saat ini Allah sedang menunjukkan keajaiban kekuasaannya Kejahatan orang-orang zalim dibuka satu persatu kata Rizik Kita lihat saja episode-episode berikutnya ujarnya Allah punya cara yang indah, Allah punya cara ajaib, Allah punya cara-cara yang tidak terintas Kata Rizik lagi, kalau kita yang melakukan pembalasan belum tentu seindah itu katanya Nggak bakal mampu sehebat itu Tapi kalau Allah sudah melakukan pembalasan kita akan lihat betapa banyak keajaiban yang akan terjadi Di bagian akhir Rizik meminta kepada umat Islam untuk terus berdoa kepada Allah Saya anjurkan saudara banyak berdoa kepada Allah sambil saksikan keajaiban pembalasan Allah ujarnya Pada video itu saya mengatakan bahwa Rizik sedang memanfaatkan kasus Sambo Untuk membangun ketidakpercayaan terhadap hasil keputusan pengadilan Yang membebaskan para polisi yang menembak para Laskar FPI di KM50 Dan sekarang apa yang saya khawatirkan terbukti Segera setelah pidato Rizik menyebar Muncul ada begitu banyak komentar yang menggunakan kata kunci Sambo dan KM50 Pengaitan Sambo dengan KM50 adalah sesuatu yang terorkestrasi Ada yang mengarahkan pesan dan narasi Saya sendiri tidak peduli dengan Sambo Orang ini memang sangat mungkin adalah contoh perwira polisi yang jahat Dan mungkin sekali ia memiliki sebuah jaringan yang menghubungkan dia dengan para penjahat lain Baik di dalam maupun di luar Polri Kalau soal ini sih saya duga bukanlah kebohongan Yang saya persoalkan adalah suara-suara yang berusaha menunjukkan bahwa Terbongkarnya kejahatan Sambo akan menguak sebuah kejahatan yang lebih besar lagi Seorang pengamat menyebut pembunuhan Sambo adalah puncak dari gunung es Katanya pembongkaran kasus Sambo akan membawa lebih banyak lagi kejahatan yang dilakukan oleh Polri Nah secara spesifik disebut adalah soal terburuhnya 6 Laskar FPI di KM50 Tol Cekambek Bagi saya pengaitan semacam ini adalah sebuah kejahatan sendiri Ini adalah upaya menyengaja untuk menyesatkan masyarakat Kasus KM50 bukanlah kejahatan Pengadilan sudah mempelajari bukti-bukti yang ada Dan sudah diputuskan bahwa para polisi yang menembak Laskar FPI tersebut Terpaksa melakukannya karena tugas dan membela diri Komnas HAM ikut dalam proses pengadilan itu dan menerima keputusan pengadilan Atau bahkan Amin Rais Amin sudah bikin pernyataan bahwa keputusan pengadilan tentang kasus KM50 dapat diterima Kasus KM50 berlangsung persis seperti apa yang disampaikan polisi Tidak ada keanehan dan kejanggalan disitu Tapi itulah yang sekarang dipelintir, dibelokkan Seolah-olah pembunuhan itu dilakukan secara terencana oleh polisi untuk menghabisi Laskar FPI Bukti dan keterangan saksi yang ada sudah menunjukkan bahwa kasus itu bermula Saat polisi mengikuti iring-iringan mobil yang membawa Rizik Sihab bersama keluarga di jalan tol Untuk mengalihkan perhatian dua polisi yang membuntuti mobil Rizik itu diganggu Dan diserang oleh Laskar FPI Fakta menunjukkan bahwa kedua mobil polisi itu terbawa keluar tol dan para titik tertentu diserang oleh Laskar Terjadi kejar-kejaran dan saling tembak Baru kemudian mobil Laskar FPI itu masuk kembali ke jalan tol Dan tersudut di tempat peristirahatan KM50 tol Cekampek Mereka menyerah Tapi begitu berada di dalam mobil polisi Mereka tiba-tiba memberontak Sehingga harus ditembak dalam jarak dekat oleh para polisi Ini semua sudah diterima sebagai fakta hukum Tapi kini tiba-tiba saja Kubu Rizik berusaha keras membolak balik logika kita semua Untuk menerima argumen Dungu bahwa kasus KM50 merupakan bentuk kejahatan Polri Dan Ferdi Sambo berada tepat di jantung peristiwa Ini semua keterlaluan Dungu Kalau menggunakan istilah yang sudah lama tak terdengar Ini adalah cocokologi Ferdi pada saat kasus KM50 berlangsung adalah ketua propam Yang menyelidiki ada tidaknya pelanggaran etik anggota kepolisian Dia bukanlah pimpinan yang mengomandani tim polisi Yang mengawasi dan lantas terlibat dalam baku tembak dengan Laskar FPI Tapi taruhlah kita terima saja hayalan Kubu Rizik Taruhlah Sambo benar-benar adalah komandan pasukan Tapi apa alasan pasukan Sambo menyerang dan menembaki pengawal Rizik Apa tujuannya Apa yang tidak dicapai Apa manfaatnya menyerang mobil anak buah Rizik Menembaki dan kemudian membunuh mereka Itu sama sekali tidak logis Kita bandingkan dengan kasus Brigadir Joshua Sambo dalam kasus ini membunuh Joshua Memang dengan tujuan menghabisi nyawa anak buahnya itu Bisa jadi karena alasan pelecehan seksual terhadap istrinya Bisa juga untuk alasan lain Tapi jelas Sambo memang berencana menghabisi Joshua Sekarang kita lihat dalam kasus KM50 Apa yang hendak dicapai Sambo dengan membunuh para anggota Laskar Bahkan kini tersebar cerita bahwa para Laskar itu sama sekali tidak membawa senjata Lantas buat apa tim polisi itu sampai harus membunuh sekumpulan anggota Laskar FPI Yang tak berdaya Kalau memang Sambo ingin menghabisi Rizik Ya yang seharusnya menjadi sasaran adalah Rizik sendiri Memang ini pun tidak realistis Kalau memang polisi hendak mencelakai romongan Rizik Polisi seharusnya mengirimkan tim buru serga bersenjata lengkap untuk menyerang Rizik Kalau polisi memang berniat jahat Yang diserang seharusnya bukanlah mobil kroco-kroco FPI Yang akan diganggu adalah mobil yang membawa Rizik Tapi segenap argumen ini diabaikan begitu saja Kubu Rizik terus menerus berusaha menyesatkan informasi Habib Hanif misalnya menantu Rizik mengatakan Kasus Sambo akan menjawab begitu banyak misteri yang selama ini menggantung Syuhada FPI katanya belum mendapatkan keadilan Begitu juga Refli Harun yang menyatakan Sayang kalau kita tidak menggunakan momentum ini untuk menuntut kebenaran Dia ingin membangun opini publik untuk menuntut dibukanya kembali kasus KM50 Ada lawyer bernama Alvin Lim yang juga mengaitkan Sambo dengan kasus KM50 yang disebutnya Janggal Ada dua anggota DPR asal Gerindra yang bersuara sama Ada banyak lagi yang menjadi bagian dari orkestrasi yang mengaitkan KM50 dan Sambo Seperti saya katakan ini dungu luar biasa Dan kedunguan ini terus menerus diulang Kita yang menggunakan akal sehat bisa dengan mudah memahami kedunguannya Tapi masalahnya kedunguan ini tetap bisa mempengaruhi publik yang tidak terbiasa menggunakan akal sehat Karena itu ayo terus gunakan akal sehat Hanya kalau kita gunakan akal sehat bangsa ini akan selamat Video ini hanya untuk mereka yang punya logika Bagi yang tidak punya logika, skip aja Sampai jumpa di video selanjutnya